Yuyo, halo guys. Sebalik lagi bersama gue Zerogai di Toram Online lagi ya. Jadi, pada video kali ini gue akan sedikit mereview atau enggak menunjukkan apa sih fungsi-fungsi dan cara pemakaian Asura Aura ya. Dan seperti yang kalian tahu, skill Asura ini adalah skill bela diri atau martial skill. Untuk tier 5 ya, atau kalian harus unlock level 240-an dulu untuk bisa pakai skill ini. Nah, untuk deskripsinya, dia mengeluarkan kekuatan iblis yang terpendam di dalam selama aktif, attack naik, dan bila menerima luka, MP akan dikeras untuk meringankannya. Sebagai gantinya, kamu akan kehilangan attack MP recovery dan MP cost, selain skill penghancur dan bela diri akan meningkat. Oke, itu dia untuk deskripsi mentahnya ya. Tapi kita akan bedah satu per satu untuk fungsi-fungsi dan cara penggunaannya. Kita akan langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke, kita akan mulai dari cara penggunaannya. Di sini untuk MP cost dia adalah 0 ya. Jadi kalian bisa spam tanpa perlu kehabisan MP gitu. Dan untuk efeknya, kita akan bahas yang pertama. Nah, di sini kalau misalkan kita basic attack, nanti dia bakal muncul sebuah pukulan tambahan ya. Kalian bisa cek itu. Selama ini aktif dan selama ada stack asurannya guys. Selain itu juga, setiap kita nerima damage, dia akan menambah stack dan mengurangi MP. Sesuai dengan deskripsi game yang tadi kita lihat ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita non-aktifkan, nah, dia akan muncul sampai stack asurannya habis. Oke, itu dia ya. Kemudian untuk beberapa fungsi tambahan lain, tentu saja ini ngasih imun ya. Jadi setiap kalian pakai, nah, kalian akan dapat imun selama 2 detik. Ini juga bisa di-spam, dinyalain, diaktifin. Dan ketika di-non-aktifin, dia akan menghilangkan efek imunnya ya. Tentu saja gitu. Tapi maksudnya gimana? Kalau misalkan kita spam asurannya terus-terusan, nah, harusnya kan 2 detik. Tapi kita spam 1 detik, maka efek imunnya cuma dapat 1 detik. Kira-kira paham nggak ya? Dan untuk maksimal dari stack asurannya ini adalah 40. Jadi kita akan mati kalau misalkan stack asurannya mencapai 40 ya. Kalian lupa nih buat nge-aktifin, sepam-sepam aja gitu kan. Spam-sepam terus setiap pakai skill. Tahu-tahu meninggoy aja ya. Nah, kalau misalkan stack kalian udah lebih dari 20, nanti health point kalian akan berkurang sebanyak 5% setiap penambahan setelah 20. Nah, oke. Ini kalau misalkan kita pakai ini ya. Jadi setelah pakai, setelah stack-nya 20, nanti kita akan berkurang 5% setiap stack yang nambah. Misalkan nambah 2, maka hilang 10% gitu ya. Dan kalau misalkan kalian sampai 40, ya udah, auto-tewas guys. Dan ini juga bisa menambah AMPR kalian. Jadi setiap kalian pakai skill ketika asura aktif, kan otomatis AMPR dan, ya AMPR-nya nggak jalan kan. Supaya ini balik lagi, nah kita matiin asurannya, kemudian gebuk bossnya ya. Nanti bakal muncul tangan abstrak yang ketika asura aktif. Tapi ini ngebantu AMPR kalian. Kemudian ini juga berfungsi sebagai, apa ya namanya, aisle resist guys. Jadi aisle resist ini tergantung dari berapa banyak mana kalian. Nah, kalau misalkan mana kita banyak, maka aisle resist-nya juga sampai 100%. Nah, kalau misalkan di sini, MP gue kan 2 ribu ya. Jadi dia bakal, apa ya istilahnya, bakal resist ailment, atau tahan ailment guys. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai asura, nah skill yang trompet itu, ngasih ailment paralisis guys. Nah, karena berhubung kita pakai asura, jadi ailment-nya nggak masuk ya. Kalau misalkan kita pakai kekang, ataupun guard hand, tetap ya, tetap masuk ailment-nya. Kemudian, selain ailment resist, juga dia ngasih physical sama magic resist ketika aktif. Dan akan mengurangi MP kita setiap kena serangan. Dan semakin berkurang MP-nya, resist fisik sama magic-nya juga bakal berkurang. Tuh, kalian bisa lihat, damage-nya akan naik seiring waktu. Kemudian, dia juga ngasih buff ya. Sesuai dengan deskripsi dari game tadi, dia ngasih buff attack, dan critical rate flat. Jadi, tergantung dari level skill-nya. Kalau misalkan level skill-nya 10, dia dapat critical flat sebanyak 75. Jadi, kalau misalkan boss-nya resist, atau kalian kekurangan CR, kalian bisa pakai asura ini ya. Nah, tuh, kalian bisa lihat. Di sini ada ailment pingsan, gara-gara gue lepas asuranya. Jadi, dia tidak bisa menahan ailment dari boss tertentu. Katanya sih, dari deskripsi di Discord, dia tetap terpengaruh sama ailment sick ya, atau ailment sakit. Dan, untuk fungsi yang lain, bisa kalian baca di korin atau enggak dari Discord. Mungkin cuma itu aja ya, yang bisa gue jelasin mengenai poin-poin penting skill asura ini. Semoga kalian bisa pakai ya, dan bisa kalian praktekan sendiri. Ini sebetulnya cukup OP guys. Cuma ya gitu lah, karena terlalu OP, Botak pun berpikir untuk mengurangi beberapa skill-skill yang OP dari kenakau gitu ya. Yah, itulah dia supaya balance. Yang OP mah cuma katana. Ya, itu dia ya. Mungkin itu dulu aja guys, untuk video hari ini. Semoga bermanfaat, dan bisa menjadi pengetahuan untuk kalian yang belum tahu, dan beberapa newbie yang masih belajar mengenai skill asura aura ini. Oke, itu dia. TGPTGTG, gue Zerogai, pamit untuk diri, and see you on the next video. Bye-bye.